Assalamualaikum Jangan lupa subscribe dan like nya Jangan lupa subscribe dan like ya 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 Satu lagi Strep Nah Oke Kemudian kita coba Nanti kita ada gambar rumah Disini ada rumah di tengah pematang sawah Ini rumahnya Kira-kira seperti ini Kita skat dulu ya Jadi bisa nyeket juga Nah Seperti ini rumahnya Nanti kita bikin gunung Nah seperti inilah gunungnya Nah seperti ini Disini ada bukit-bukit Di bawah gunungnya Di belakang rumah-rumahnya Nah Oke Kita menggunakan Isopalet Seperti ini Jangan lupa kita Mewarnainya Dimulai dari yang lebih terang dulu Dari yang terang Kemudian baru yang lebih gelap Disini yang lebih terang adalah Putih dan yang lebih gelap adalah Biru Nah seperti ini Kita Buat gradasinya Untuk mempermudah Kita menggunakan kuas saja Nah Kita ambil yang di Bisopalet tadi Eman-eman ya Nah Seperti ini kita Kuasi Setelah 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 Sampai semuanya tercampur Sehingga membentuk suatu gradasi Adik-adik ya Baik Seperti ini Kita mulai Pelan-pelan Gradasi Sampai terbentuk suatu gradasi Nah Kita tambahin lagi Supaya Warna putihnya Jadi Semakin bawah Semakin terang Nah Seperti ini Adik-adik ya Sampai dengan batas Garis yang sudah kita tentukan tadi Untuk Gambar sawahnya Baik Lalu kita mulai dengan Menggambar Awan Ambil kuas Yang pipih Kita totol-totolkan Tol-tol-tol Begini Ya Begini Begini Dan yang bagian bawahnya Ya Bagian bawahnya Kita Tarik ke bawah Bagian bawah yang warna putih tadi Kita tarik ke bawah Supaya berbentuk gradasi Nah Seperti ini Ya Kita tambahkan lagi Warna putihnya Seperti kapas ya Dede ya Oke Kemudian kita tambahkan lagi Sedikit warna gradasinya Sudah jadi deh Nah Sekarang kita akan membuat gunung Wah Cepat sekali ya Nih Kita totol-totolkan saja Seperti ini Bentuk gunung Bebas Bentuknya seperti apa Nah Untuk gunung ini Dianjurkan memakai pisau palet Nah Karena dengan pisau palet Nanti akan membentuk Seperti tebing Tebing-tebing batu Nah Kira-kira seperti ini Adi-adi ya Oke Tambahkan lagi semua Kita tarik ke bawah Dari ujung-ujung tadi Kita tarik ke bawah Nah Seperti ini Oke Semuanya Untuk memper Membuat gradasi Kita Oleskan dengan kuas Nah ini dia kuasnya Kita cuci dulu Jangan sampai tercampur Ausehh 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 Nah seperti ini Kita lihat Semakin bawah Semakin gradasi Oke ya Nah seperti ini Kita lihat dek, Radex Semakin terang Lalu untuk membuat efek-efek bukit Seperti bukit kapur Kita membuka pisau palet lagi Kita kasih warna putih Kita lihat ujungnya Kita lihat efeknya Pisau palet Nah Tuh kelihatan Ya seperti itu Nah tidak usah ragu-ragu Biarin aja putihnya keluar Biarin dari atas Terus tarik ke bawah Pelan-pelan Nah terus Kita tambahkan terus Kita bentuk Tebing-tebing berwarna putih Tambahkan lagi warna putihnya Ini cuma bisa didapat Dengan menggunakan pisau palet ya Jadi ya Jika menggunakan kuas Agak sulit Mendapatkan efek seperti ini Nah ini Ditambahkan dengan menggunakan pisau palet Nah Jadi bisa belajar ya Pelan-pelan Mungkin belajar bikin gunung dulu Nah seperti ini Nah kita lihat Kita campur sekarang dengan Warna Yang lebih muda Yang lebih muda Tuh Tidak apa-apa Kita lihat Dianjurkan Ujung-ujungnya itu warna putih Hadirnya Ujung-ujungnya warna putih Kita tarik warna ini Kita tarik ke bawah Seperti itu Oke Kemudian kita tutup Yeay Sudah jadi gunungnya Kita lap Cuci Kelap Kemudian kita Bikin bukit Tadi kan ada gambar bukitnya ya Bisa kita gambar bukitnya Sret 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 Seko Tertumpuk Kita tinggal sedikit Sakan-akan Ada pohonnya Yang munculan ke atas Oke seperti ini Ya terus Berikan efek daun Kita ambil warna kuning Itu sidul kuasnya Seret 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 Ambil warna kuning Ya begini Kita totalkan di atasnya Ya seperti ini Sambil kita Kuok kuok ya Di kuok kuok itu Daunnya Terus kita totalkan Sambil di wak-wak Supaya membentuk Daun bagian belakangnya Ya seperti ini Terus Ya Tambahkan lagi sedikit lagi Nah terus Tambahkan lagi Sambil di wak-wak ya Itunya ya Daun-daunnya Nah kita tambahkan kuning lagi Lihat nih Tambahkan warna kuning Tuh seperti itu tuh Terus Tambahkan lagi sedikit Ya sehingga membentuk Daun Untuk set Akrilik ini Cepat sekali kering ya Makanya harus Cepat Jangan sampai kering Langsung segera Di aplikasi Kalau ingin warna Tercampur Karena kalau sudah lewat Dari setengah jam Dari setengah jam Untuk cataknya sudah kering Nah jadi kita tidak bisa Mengaplikasikan lagi Ya seperti ini Terus 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 Ya hingga terbentuk Semuanya Pelan-pelan Oke Ya Oke Yeay Sudah jadi Kita cuci Kuahnya Eh Bisa Kita cuci Sekarang kita menerima warna hitam Bagian bawahnya Pohon-pohon Ada warna hitam Sebagai patas Nah ini warna hitam Lihat ya Jadi ya Kita taruh Di bagian bawahnya Pelan-pelan Dengan menggunakan Pisau palet Ya Terus Bagian bawahnya Terus Sedikit-sedikit Ya Tidak usah ragu-ragu Oke Ya Terus Tambahkan lagi Sedikit lagi Serut Serut Nah Kita tarik ke atas ya Supaya kelihatan Seperti tajam-tajam Seperti tajam gitu Di wak-wak atas Wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-da Oke kita lanjutkan lagi Ke pematang sawah bagian atas Kita dominasikan Menggunakan warna kuning Terus gak usah ragu-ragu Boleh memakai pisau palet Boleh memakai kuas Untuk warna dasarnya Tapi kalau ingin belajar Menggunakan pisau palet Pake pisau palet saja Biar kita terbiasa Oke kemudian Tambahkan lagi Dalam mewarnai gak usah ragu-ragu ya Terus Seperti ini Kasih aja Tidak usah takut Sayang dong catnya Gak usah Kan kita menggunakan canvas yang kecil Tidak usah takut-takut ya Dalam mewarnai Taruh saja catnya Seperti ini Oh ya bagian atas Jangan tersentuh sama yang hitam dulu ya Perhatikan Karena nanti kalau sudah tersentuh sama hitam Akan tercampur Akan lebih sulit untuk kita mewarnai Kita ambil warna Yang lebih terang lagi Terpada Tadi kan kuning orange ya Nah sekarang kita pake kuning yang lebih terang Nah Nih kita liat Kita total-total kan Sambil kita uwak-wak Lihat adik Lihat bagaimana nanti Kalau misalnya sedikit Sada tersentuh warna hitam Tapi tidak apa-apa Yang penting bagian bawahnya Sudah kita Bentuk Nah lihat tuh Lihat kan adik-adik kan Bila sudah mulai terkena warna hitam Langsung dia Menodai Bagian bawahnya Oke seperti ini Terus Kita total-total Terus Terus Kadang-kadang Seperti ini Ada fungsinya juga Tercampur Jadi kita seperti Menggunakan efek Efek sekenakan Hitamnya Ikut terbawa di bawah Nah jadi nanti Daunnya itu Rumput Apa namanya Pematang sawahnya Seperti padi Terlihat tuh Lihat adik-adik Terlihat seperti padi Menonjol Waduh kita cuma Di wok-wok aja Jadi Caranya Ditotalkan Sambil Diputar sedikit Agak dikoyang sedikit Sret 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 Gitu Ya tadi Sudah tersentuh tadi Warna hitam di atas Jadi akan Mengkontaminasi Ke bagian bawahnya Nah lihat nih Kakak berusaha terus Untuk mencuci Sobat tidak tercampur Dengan warna Hitam tadi Oke kita Lanjut ke Stack berikutnya Bagian kedua Menggunakan warna pink Pinknya Pink yang gelap Jadi Pinknya senderung Ke arah purple Ini Ini Lihat adik Kita tambahkan Pinknya Ya Nah Kita Totalkan saja Kalau misalnya Kelamaan Untuk dasar Boleh Menggunakan Pisau Palet Boleh Menggunakan Kuas Oke Ini Kita lihat Sebelum ada Pencampuran Kita tidak perlu Ditotal Di Wak Wak Dulu Jadi fungsinya Apabila kita sudah Mulai mencampur Warnanya yang lebih Mudah Di bagian atas Yang perlu diperhatikan Adalah Jarak Antara Knife Atau Pisau Ke arah Kanvas Itu Jangan terlalu Berdekatan Apabila terlalu Berdekatan Nanti Timbulnya Seperti tergores Atau namanya Scratch Jadi nanti Tidak bisa Merata Di Pewarnaan Kita Yang ke Kanvas Nah ini Kita tambahin Warna merah Karena Kakak tidak punya Warna pink Jadi kita Campur Merah Dan putih Supaya Membentuk Warna pink Merahnya Sudah kita Totol Sekarang Warna putih Nah Kita tambahkan Di antara Merah Tadi Supaya Membentuk Warna pink Ini kalau Sudah Kita Wak Wak Pake ini Nah Ya Tuh Sudah mulai Terlihat Warna pink Nah Warna pink Warna pink Warna pink Warna pink Pematangnya Mulai terlihat Nah Ya Ini lebih Praktis ya Daripada kita Menggunakan kuas Ya adik-adik ya Menggunakan Pisau palit Langsung terbentuk Scratch Jadi memang kita Sengaja Supaya Tergores Setnya Yang di bagian Bawahnya Kita Bentuk Dengan Menggunakan Pisau palet Nah Lihat Adik-adik Tuh Jadi deh Sawahnya Oke Nanti Kalau adik-adik Sudah bisa Menggambar Sawah Ini Anggap Saja Ini sebagai Bunga Ya Jadi Tambahkan Bunga Di atasnya Kalau yang Pink Ini Berarti Bunganya Nanti Warna Pink Tengah-tengah Warna Putih Apa Karena Kita Masih Belajar Kita Belajar Seperti Ini Saja Dulu Oke Kemudian Kita Lanjutkan Ke Bagian Ketiga Ketiga Kita Menggunakan Warna Coklat Ambil Coklat Warna Kelab Dulu Pake Kuas Saja Biar Gampang Sek 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 Kita Ambil Coklatnya Terus Sampai Merata Nanti Di atasnya Kita Kasih Yang Lebih Mudah Dapat Coklat Coklat Ini Berarti Coklat Mudah Nanti Kita Boleh Kan Oke Ini Dark Brown Dark Brown Jadi Ingat Minuman Coklat Jadi Suka Minuman Coklat Kan Nah Oke Kita Cuci Sengaja Jadi Lihat lagi Sekali lagi Pencampurannya Sebelum kita Selesai Jangan sampai Tersentuh Bagian Atasnya Kecuali Apabila Sudah Mulai Selesai Seperti Ini Terakhir Baru Boleh Kita Sentuh Bagian Atasnya Sehingga Nanti Tercampur Tidak Mengenai Mengkontaminasi Warna Di Bawahnya Oke Kita Tambahkan Lagi Sedikit Lagi Terus Sampai Maksimal Kemudian Kita Ambil Warna Yang Lebih Gelap Kalau Sudah Lihat Oke Jadi Nah Kita Wak Wak Dulu Tidak Apa Ya Seperti Ini Ya Semakin Terlihat Ini Kita Menggunakan Teknik Scratch Jadi Bisa Paletnya Menggores Bagian Bawah Warna Bagian Dasar Dari Kanvas Kita Tambahkan Warna Yang Lebih Mudah Coklat Mudah Ya Ya Oke Coklat Tanah Tanah Mudah Coklat Tembikar Seperti Tadi Kita Wok 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 Nah Tambah Lagi Wok 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 Ya Sini Kita Melatih Kesabaran Dan Melatih Kreativitas Kita Tambah Lagi Tambah Lagi Sedikit Lagi Sebetul Lagi Bagian Akhir Dari Pewarna Kita Seperti Ini Sebentar Kan Gambarnya Kayaknya Gak Sampai Setengah Jam Selesai Ini Ini Ya Kalau Sudah Kita Kembali Kelanjutan Ke Bawahnya Kita Cuci Dulu Ngejar Sampai Tercampur Sekarang Kita Ijau Yang Di Atas Ini Kita Taruh Bawah Nah Ini Kita Sekarang Dominasi Warna Hijau Wah Bletro Masuk Banyak Kita Oles Sekarang Set Eman Eman Set Nah Ingat Sekali Lagi Jangan Sampai Menyentuh Warna Sokolat Ya Oke Serat 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 Lebih Baik Kita Langsung Menggunakan Knife Atau Pisau Pisau Palet Kita Warnakan Semua Oke Kalau Sudah Cuci Kita Ambil Warna Yang Lebih Terang Nanti Kalau Sudah Oke Kita Cuci Dulu Kita Ratakan Dengan Kuas Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Cuci Lagi Kita Ambil Warna Yang Lebih Terang Mana Ya Mana Ya Aduh Nah Ini Kuning Ini Serat Serat Tol 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 Kita Tol Semua Serat 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 Jadi Kayak Bunga Ya Gak Bapak Kita Wok Wok Kurang Nah Ini Kakak Taruh Di Atas Yang Kuning-kuning Sambungan Tadi Antara Coklat Dan Hijau Oke Wok 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 Ya Terus 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 Campurnya Boleh di Wok 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 Atas Atau Kebawah Tapi Untuk Membentuk Rumputnya Kita Tarik Keatas Dan Kebawah Nih Terungknya Gitu Ya Tadi Ya Muter Muter Jadi Jadi Pada Kebawah Pertama Kita Tekan Kebawah Kemudian Sambil Kita Putar Kita Tarik Keatas Tanpa Menekan Sambil Loss Lepas Gitu Tuh Kugerakannya Cepat Lebih Indah Oke Terus Kita Cuci Nah Sudah Selesai Gambar Kita Jadi Mesti Gambar Rumah Itu Kak Oke Kita Bikin Rumah Dimana Ya Di Tengah Apa Di Pinggir Ya Bingung Ini Ini Rumah Ya Bukan Sapi Nih Oke Tambahkan Tuh Oke Pisau Palet Oke Lalu Kita Kucing Kuasnya Oke Kita Sekarang Bikin Atapnya Pake Warna Hitam Oke Kita Lihat Pelan Pelan Sedikit Sulit Buat Adik Sedikit Sulit Pelan Pelan Saja Tuh Pelan 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 Kita Belajar Pake Palet Kita Belajar Pake Pisau Palet Nah Pelan Sekali Tuh Yeay Sekarang Kita Beri Sentuhan Warna Pintu Pintu Seperti Ini Kasih Ujung Jendela Wah Kayaknya Susah Bikin Jendelanya Gak 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 Usah Gini Aja Cukup Oke Ada D Lukisan Kita Sudah Selesai Kita Kasih Tanda Tangan B AP Big Up Project Jadi Bisa Kasih Namanya Disini Siapa Ya Boleh Juminem Apa Tukium Bebas Oke Ada D Semua Sudah Selesai Sudah Sudah Siap Kita Panjang Di Kamar Ada Tuh Kita Buka Lakapan Dulu Bagian Pinggir Pinggir Seperti Ini Agak Susah Dari Atas Saja Ya Pelan Pelan Ya Seperti Ini Tuh Lihat Cepatkan Kering Ya Oke Satu Lagi Mantap Lukisan Kita Sudah Jadi Siap Dipajang Siap Dipajang Ayah Ibu Mama Papa Lukisan Adek Sudah Jadi Belajar Sama Kakak Nih Siap Kita Pajang Di Kamara Di Adek Oke Ketemu Lagi Dengan VR Project Di Video Berikutnya Da Wassalamualaikum Wassalamualaikum appreciated B Gel M Di Kanac T Sama